Balik ke informasi lainnya, saudara, jumlah tersangka pengadaan pesawat Garuda bertambah 2 orang, kini total tersangka sudah ada 5 orang. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut penetapan tersangka baru jadi kesempatan bersih-bersih BUMN. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar dan mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Sutikno Sudarjo sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72600 di PT Garuda Indonesia. Kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2, ayat 1, yunto pasal 3, yunto pasal 18, undang-undang tidak pindah korupsi dan tidak dilakukan penahanan. Karena masing-masing sedang menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani oleh KPK. Merespon penetapan tersangka baru di perusahaan plat merah tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penetapan tersebut menjadi bagian program bersih-bersih BUMN. Bersih-bersih BUMN tadi yang disampaikan Pak Jaksagung, ini bukan program seperti istilah kita hanya ingin menangkap. Tetapi yang terpenting bagaimana program ini kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN. Dengan demikian, sudah ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Kejagung menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR-72-600. Dari hasil hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPPKP, kasus korupsi ini telah merugikan negara sampai 8,8 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV